Sub indo by broth3rmax Perumahan Inara Residen, Dusun Talangsawo Desa Karawang Sari Kecamatan Natarka Bupaten Lampung Selatan, Minggu 27 Februari 2022, mengadakan acara Isra Miraj sekaligus membangun kerjasama silaturahim beberapa lembaga, seperti ACT, dan RNTV Lampung, serta Ketua Paguyuban Pawai. Dalam kegiatan itu juga dihadiri langsung Jordi Irawan SE, selaku pimpinan redaksi RNTV Lampung beserta kru. Yoga Arisandi selaku Ketua Paguyuban Pawai beserta jajarannya, Fajar Yusuf Dirgantara sebagai Kepala Cabang ACT Bandar Lampung, serta Kepala Desa Karawang Sari, yang ikut menyaksikan jalannya kegiatan tersebut menyampaikan tentang program-program kemanusiaan yang ada, seperti Wakaf, Zakat, Kurban dan Emergensi Pasaman Sumatera Barat, serta dapat bekerjasama bersama dengan Jordi Irawan selaku pimpinan redaksi RNTV Lampung, untuk menunjang nilai-nilai sosial membantu sesama umat manusia. Dalam kegiatan tersebut yang langsung dibawakan Bapak Yoga Arisandi selaku Ketua Paguyuban Pawai, menerangkan bahwa kita mendukung semua kegiatan kemanusiaan yang ada, serta siap untuk membangun perumahan inara untuk menjadi yang lebih maju, kegiatan tersebut pula dihadiri langsung oleh tokoh adat, tokoh masyarakat dan disaksikan langsung oleh semua warga perumahan inara yang salah satunya dihadiri oleh Bapak Imron selaku tokoh masyarakat. Selain tausiyah yang segar oleh Al-Ustadz Ahmad Yani dengan materi hikmah isra, miraj dan ajaran Islam sehari, hari disambut dengan antusias oleh jamaah. Acara semakin ramai dengan penyerahan wakaf Al-Quran dari Global Wakaf ACT, kepada TPA Al-Muslimin dan membagikan puluhan jilbab untuk jamaah ibu-ibu yang hadir. Semoga kegiatan dan aksi-aksi cepat tanggap yang memberikan bantuan Al-Quran untuk TPA Al-Muslimin, dapat menggerakkan kedermawanan masyarakat, dan dengan adanya bantuan ini para santri TPA dapat menghafal dan menghatamkan Al-Quran sehingga terbentuk para santri yang taat kepada ajaran agam Islam dan juga kepada para donatur. Semoga hal ini menjadi amal jariah, harapannya. Dari Lampung Selatan Provinsi Lampung, Televisi Sergap Buser mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!